Intro Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya Seperti biasanya, pada video kali ini kami akan kembali membahas dan juga menjelaskan mengenai breakdown dari detail-detail kecil yang mungkin saja kita lewatkan khususnya dari chapter 268 Walaupun pada akhirnya Ken Wakui sudah menjawab mengenai siapakah time leaper lain selain Takemichi Namun nyatanya semua jawaban tersebut malah menimbulkan semakin banyak lagi misteri di dunia bakuantam ini Di antaranya adalah Pertama, apakah penyebab kematian Mikey di garis waktu original dan siapakah orang yang telah membunuh Mikey Kemudian yang kedua, jika Shinichiro adalah seorang time leaper juga Lalu siapakah yang menjadi triggernya Ketiga, apakah mungkin Shinichiro Sano masih hidup saat ini Dan yang keempat, apakah alasan sebenarnya Waka dan Mirke mau bergabung ke dalam geng kato manji bersama Mikey Nah oleh karena itu, pada kesempatan ini kami akan berusaha menjawab dan juga menjelaskan mengenai beberapa hal penting yang membuat kalian penasaran So bagi kalian yang tertarik dengan semua pembahasan kita kali ini, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis Pada akhir chapter 268 kemarin, akhirnya kita semua tahu Bahwa time leaper yang pertama ternyata adalah Sano Shinichiro Yang merupakan kakak kandung dari Mikey, sekaligus presiden dari geng Black Dragons generasi pertama Jujur, Oji-san sendiri sedikitpun tidak pernah memikirkan hal itu Dan sama sekali tidak menyangka bahwa orang yang pertama kali melakukan time leap adalah Shinichiro Karena memang sedikit sekali fakta yang menunjukkan dan mengarah kepada dirinya Apalagi Takemichi sendiri tidak pernah diperlihkan secara langsung, pernah bersinggungan, atau pernah bertemu dengan Shinichiro Itulah yang membuat hampir semua pembacanya di seluruh dunia kegocek Dan menganggap bahwa yang akan menjadi seorang time leaper lainnya adalah Hanma, Sanzu, ataupun Sano Manjiro itu sendiri Berdasarkan semua fakta itu, maka hal pertama yang muncul di pikiran kita adalah sebuah pertanyaan besar Mengenai apa alasan Shin melakukan time leap untuk pertama kalinya, dan kapan hal itu terjadi Walaupun sebenarnya jawaban akan pertanyaan itu sudah ada di dalam mangganya Yaitu untuk menyelamatkan Mikey dari kematian Namun sayangnya tidak ada informasi yang jelas Tentang kematian seperti apa yang terjadi kepada Mikey di garis waktu yang asli, dan kapan Mikey terbunuh Apakah Mikey mati saat dirinya masih kecil? Atau apakah Mikey mati ketika dirinya sudah dewasa, dan sudah menjadi seorang berandalan? Sayangnya hingga sampai video ini dibuat, tidak ada satu pun jawaban pasti mengenai semua hal tersebut Namun jika kami boleh berasumsi Sebenarnya bisa saja Mikey terbunuh ketika dirinya masih sangat kecil Atau ketika Mikey masih berusia 4 tahun, akibat terlibat kecelakaan bersama Makoto Sano alias ayah kandungnya Mengingat clue yang diberikan oleh Ken Wakui pada akun Twitter resminya Adalah sebuah gambar dari si Inichiro Sano yang sedang menggedong Mikey versi balita Namun jika ternyata Mikey terbunuh ketika dirinya sudah dewasa Lantas siapakah orang kuat yang mampu membunuh Mikey yang tidak terkalahkan di garis waktu original? Padahal orang terkuat di manga ini saja, yaitu Teranoso tidak bisa mengalahkan Mikey Kemudian kita masuk ke breakdown yang kedua Jika si Inichiro Sano adalah seorang time leaper Lalu siapakah yang akan menjadi triggernya? Yang pertama tentu saja Wakasa emosi Karena faktanya pada chapter 268 Mikey sendiri sudah menjelaskan Bahwa Wakasalah orang yang memberitahu kepadanya tentang jati diri si Inichiro Dan semua hal yang seharusnya terjadi pada garis waktu original Atau garis waktu yang belum dirubah oleh si Inichiro Sano Jika sampai hal itu benar terjadi Maka alasan atau motif dari Waka dan Menkei Mau bergabung ke dalam Genka Tomaji dan membantu Mikey menjadi sangat jelas Yaitu untuk meneruskan cita-cita serta harapan dari si Inichiro Untuk bisa terus menjaga Mikey dan menyelamatkannya dari kematian Tidak peduli jika pada akhirnya Mikey menjadi seorang kriminal ataupun orang yang kejam Kemudian yang kedua Dimana dalam versinya Takemichi Walaupun Cifuyu tahu mengenai semua kemampuan spesial yang dimiliki oleh Takemichi Namun dirinya bukanlah trigger bagi Takemichi Melainkan Tachibana Naoto yang menjadi triggernya Selanjutnya yang ketiga adalah Benkei alias Arashi Keizo Untuk Benkei sendiri kami tidak punya alasan yang spesifik Tentang apa yang membuat dirinya bisa menjadi trigger bagi si Inichiro Oleh karena itu jika kalian punya pendapat mengenai hal ini Jangan ragu untuk langsung share aja ya di kolom komentar Selanjutnya kini kita masuk ke breakdown terakhir yang ada pada video kali ini Yaitu apakah si Inichiro Sano masih hidup di masa depan? Dibandingkan dengan dua misteri sebelumnya Jujur pertanyaan ketiga ini adalah misteri yang paling sulit untuk dijawab Karena jika konsep kekuatan si Inichiro sama dengan konsep kekuatan dari Takemichi Maka seharusnya si Inichiro itu immortal alias tidak bisa mati Penjelasan singkatnya kira-kira seperti ini Pertama, alasan Takemichi pergi ke masa lalu adalah untuk merubah sejarah sesuai dengan apa yang diharapkan Contoh simpelnya ada pada Arkmobius Dimana ketika misinya untuk merubah masa lalu Dan menyelamatkan draken sudah selesai Maka Takemichi akan kembali pulang ke masa depan Untuk menjalani hidupnya dengan normal Nah jika Takemichi dan si Inichiro sama-sama seorang time leaper Maka seharusnya orang yang dibunuh oleh Kazutora Adalah tubuh dari si Inichiro yang ada di dalam mode autopilot Atau bukan kesadaran dari si Inichiro Sano yang asli Mengingat pada masa itu hidup Mikey sedang tenang dan bahagia bersama semua teman-temannya Atau bisa juga kita anggap bahwa misi dari si Inichiro untuk menyelamatkan Mikey sudah berhasil Jadi mestinya si Inichiro asli sudah kembali ke masa depan sama seperti Takemichi Kecuali jika pada momen itu Si Inichiro mati terbunuh oleh Kazutora Ketika misinya untuk menyelamatkan Mikey masih belum berhasil Sehingga Shin pun memilih untuk terus menetap di masa lalu Dan terus menjaga serta mendampingi Mikey sampai dirinya dewasa Namun sehingga di tengah misinya tersebut Kazutora tiba-tiba muncul dan tanpa sengaja membunuh dirinya Hingga akhirnya Shin pun mati permanen di masa lalu Dan kekuatan timelapse dari si Inichiro berpindah kepada orang lain lagi Kemudian yang kedua Jika ternyata memang benar orang yang dibunuh oleh Kazutora adalah si Inichiro yang asli Lalu kenapa tidak ada satupun mantan anggota game Blade Dragons Yang pergi membalaskan dendam dari kematian si Inichiro Satu-satunya orang yang terlihat frustasi atas kematian dari Shin Hanyalah Akashi Takeomi saja Sedangkan Wakade Benkei cenderung terlihat santai Dan tidak pernah diperlihatkan bersedih setelah kematian dari si Inichiro Apakah mungkin Benkei dan Wakade tidak sedih Karena tahu bahwa di garis waktu yang lain atau di masa depan Si Inichiro yang asli masih hidup Atau malah ada kemungkinan lain lagi Karena untuk saat ini Informasi mengenai pertanyaan yang ketiga ini masih sangat minim sekali Maka kami pun tidak bisa banyak menjelaskan lebih jauh lagi dari ini Tapi tenang saja Jika nanti kami sudah bisa menemukan petunjuk lain di dalam mangganya Yang mampu menjawab semua hal itu Maka pasti kami akan lanjutkan semua pembahasan ini Tentu saja selain semua pertanyaan-pertanyaan penting di atas Sebenarnya masih banyak sekali misteri-misteri lain yang muncul dari chapter 268 Contohnya adalah Siapakah sebenarnya yang mendorong Takemichi pada garis waktu yang kedua Dan apakah Mikey dan Takemichi saling mengenal satu sama lain pada garis waktu original Serta masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lain yang tidak bisa kami jabarkan satu persatu Oleh karena itu nantikan terus ya semua pembahasan lanjutannya di channel ini Karena pada video selanjutnya Kami akan kembali membahas secara rinci Mengenai cerita asli yang ada di garis waktu original Dimana pada saat itu Mikey sudah mati secara permanen Baik itu di masa depan ataupun di masa lalu Terima kasih banyak yang sudah semangat video ini sampai habis ya Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya Salam kekuatan Yare yare dawa